Keempat orang utuh Dian Tanjung yang akan mewakili Tabalong Padahjang pemilihan Nananggalu, Kalimantan Selatan, yaitu Utuh Tanjung Rahmat Normaulaya, Dian Tanjung Syarifah Zauhara, serta wakil satu Utuh Tanjung Muhammad Raihan Tanjung, dan wakil satu Dian Tanjung Devi Putri Milanda Pratiwi. Hal tersebut dibenarkan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tabalong Mas Dulhak Abdi. Sebelum menuju pemilihan Nananggalu, Kalimantan Selatan 2018, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan memfasilitasi wakil Tabalong untuk berlatih. Mereka juga akan dibina agar mampu bersaing di tingkat provinsi. Kemudian penambahan mawasan juga di bidang pariwisata, kemudian bidang public speaking, peperibadian, kemudian pengotor-pengotor umum, ini nanti kita akan memberikan wadah untuk berlatih. Sehingga ketika tampil di sana, harapan kita wakil-wakil Tabalong ini membawa hasil yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Mas Dulhak Abdi menambahkan, pada pemilihan Nananggalu, Kalimantan Selatan tahun 2018 ini, Kabupaten Tabalong akan membawa supporter dari pawadahan utuh diang Tanju.